PKB DKI Resmi Usung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 Dewan Pengurus Wilayah, DPW, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada nama Anies Baswedan untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024 sebagai calon gubernur. Dengan membaca bismillahirrahmaniran, PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal sebagai gubernur Jakarta 2024 hingga 2029, kata Ketua DPW PKB DKI Hasbialah Ilyas di kantornya, kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hasbi mengatakan, pencalonan nama Anies sebagai cabuk DKI telah melewati proses panjang. Ia menyebutkan, gubernur DKI Jakarta periode 2019 hingga 2022 itu mendapatkan dukungan dari kader-kader PKB di berbagai tingkat. Saya sebagai ketua telah mendengar aspirasi dari Ranting, Dewan Perwakilan Cabang, DPC, hingga DPW. Puncaknya pada 8 hingga 9 Juni 2024 kami memutuskan nama Anies Baswedan saat rapat kerja, tutur dia. Maka dari itu, dengan resminya pengusungan Anies sebagai cabuk DKI, dirinya telah menutup pintu untuk nama lain. PKB DKI kini hanya terbuka untuk pendamping atau calon wakil gubernur Anies. Kalau calon wakil gubernur, masih terbuka. Kalau calon gubernur sudah tertutup, hanya untuk Anies Baswedan, imbu Hasbi. PKB DKI resmi usung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Dewan Pengurus Wilayah, DPW, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada nama Anies Baswedan untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, Pilkada, Jakarta 2024 sebagai calon gubernur. Dengan membaca bismillahirrahmaniran, PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal sebagai gubernur Jakarta 2024 hingga 2029, kata Ketua DPW PKB DKI Hasbialah Ilyas di kantornya, kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hasbi mengatakan, pencalonan nama Anies sebagai cabuk DKI telah melewati proses panjang. Ia menyebutkan, gubernur DKI Jakarta periode 2019 hingga 2022 itu mendapatkan dukungan dari kader-kader PKB di berbagai tingkat. Saya sebagai ketua telah mendengar aspirasi dari Ranting, Dewan Perwakilan Cabang, DPC, hingga DPW. Puncaknya pada 8 hingga 9 Juni 2024 kami memutuskan nama Anies Baswedan saat rapat kerja, tutur dia. Maka dari itu, dengan resminya pengusungan Anies sebagai cabuk DKI, dirinya telah menutup pintu untuk nama lain. PKB DKI kini hanya terbuka untuk pendamping atau calon wakil gubernur Anies. Kalau calon wakil gubernur masih terbuka. Kalau calon gubernur sudah tertutup hanya untuk Anies Baswedan, Imbu Hasbi. Kini hanya terbuka untuk menonton! Kini hanya terbuka untuk menonton! Terima kasih.